Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai, PSM Libas Arema, bangkitkan rasa percaya, penawar duka. PSM Makassar berhasil mengalahkan Arema FC 3-0 pada laga pekan K16 Liga 1 2023 hingga 2024 di Stadion Gelora BG Habibie Parepare, Jumat, 20 Oktober 2023. Kemenangan tersebut sangat berarti bagi tim beralias Juku Eja yang tidak sedang dalam moral terbaik. PSM benar-benar sedang diuji dengan berbagai masalah. Isu internal klub, paceklik kemenangan dan gol, kasus cedera, sampai kabar duka dari keluarga pemain mengiringi persiapan Juku Eja menuju duel kontra Arema. Pelatih PSM, Bernardo Tavares, pun berharap kemenangan atas Arema ini bisa sedikit memberikan suka di tengah badai ujian. Saya mendedikasikan kepada pemain-pemain kami yang telah bekerja keras dan bahkan di masa-masa sulit, seperti, Muhammad, Arvan yang kehilangan kakeknya dan Ananda, Raihan, yang kehilangan ibunya, serta badai cedera yang ada di dalam tim, ujarnya. Selain itu, kemenangan ini bah hujan sehari di tengah kemarau panjang. Sebelumnya, PSM kalah beruntun dalam 5 pertandingan terakhir, baik di Liga 1 2023 hingga 2024 dan piala AFC 2023 hingga 2024. Tidak hanya itu, dari 5 ketalahan tersebut mereka juga kebobolan 13 kali dan hanya bisa mencetak 1 gol. Tak ayal kemenangan dengan 3 gol ke gawang Arema FC terasa begitu melegakan. Terlebih, sepanjang laga PSM tampil tertekan. Memang, Arema punya penguasaan bola lebih baik dan juga sepak pojok lebih banyak. Tapi, pada babak kedua, kami punya banyak peluang untuk bisa cetak gol, ujar Bernardo Tavares. Kemenangan menghidupkan kembali semangat PSM yang sempat redup. Bernardo Tavares menerangkan bahwa hasil ini merupakan buah dari dedikasi para pemain yang tetap berjuang, meskipun kondisi tidak memihak tim. Pemain-pemain sudah menunjukkan performa mereka di masa sulit, kami pun bisa memberikan performa yang terbaik. Lawan Arema, tim yang bagus, katanya. Ia juga memuji kesiapan seluruh pemain, baik di dalam lapangan maupun yang masih duduk di bangku cadangan. Siapapun yang berlatih dengan bagus akan selalu mempunyai peluang untuk bermain. Kalau mereka membuktikan di pertandingan, akan mendapatkan kesempatan tersebut, kata pelatih asal Portugal itu. Berkat raihan kemenangan atas Arema, PSM merangsat ke posisi 10 klasemen sementara Liga 1 2023 hingga 2024 dengan 21 poin. Hasil ini juga penting sebagai modal kepercayaan diri Yaakob Sayuri dan kawan-kawan untuk menyongsong laga tandang babak penyisihan grup H-Piala AFC 2023 hingga 2024 melawan Hougang, Rabu, 25 Oktober 2023, mendatang. Nah itu dia Sobat Bolamania untuk update kabar kali ini. Bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Terima kasih kerana menonton!